Kini mobil Desti sudah berhenti di pelataran rumahnya bergegas ia turun dan beranjak masuk ke dalam setibanya di dalam Desti berniat ingin masuk ke dalam kamarnya tetapi niatnya terhenti saat Fahri mencekal pergelangan tangannya hal itu Fahri lakukan lantaran dia melihat sikap aneh dari sang istri Des kamu kenapa tanya Fahri dengan raut wajah khawatir sementara Desti masih diam dengan air mata yang terus menetes Desti kamu baik-baik saja kan Fahri kembali bertanya kini pria itu berdiri di hadapan istrinya Desti benar-benar bingung ingin rasanya ia mengambur kebelukan suaminya itu tapi entah kenapa ia merasa gengsi Terlebih masalah yang menimpa mereka yang belum terselesaikan namun di sisi lain Desti benar-benar membutuhkan teman curhat Biasanya Maya yang akan mendengarkan semuanya kelugasannya tetapi sekarang Maya sudah berubah Desti tidak tahu harus bagaimana rasanya ia seperti sepatang kara Sedangkan beban yang ada terasa begitu berat Tak tahan lagi Desti langsung mengambur kebelukan suaminya bagaimanapun mereka masih suami istri Sayang kamu baik-baik saja kan Fahri mengusap kepala istrinya Ia benar-benar merasa heran dengan istrinya itu Sementara Desti sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari suaminya Hanya tangisan yang terdengar Aku tidak tahu masalah apa yang menimpa kamu Ucap Fahri Tangannya terus mengusap kepala istrinya Memberikan kenyamanan untuk wanita yang sangat dicintainya Bapak Suara Desti terdengar serak ingin rasanya ia menceritakan semua itu tapi lidahnya terasa keluh Bapak Bapak kenapa tanya Fahri dengan raut wajah penasaran Sementara Desti kembali terdiam tubuhnya berguncang hebat lantaran tangisannya Ya sudah kalau kamu belum mau cerita Gak apa-apa Ucar Fahri Tidak mungkin ia memaksa Desti untuk bercerita Sedangkan keadaannya saja seperti ini Setelah itu Fahri membawa istrinya ke kamar dan menyuruhnya untuk istirahat Keesokan harinya Desti masih terus melamun Masalah dengan suaminya saja belum selesai Dan kini masalah baru datang Rahasia yang ayahnya sembunyikan darinya Membuat Desti merasa jika dirinya terlalu hina Karena Desti tidak menyangka kalau ia lahir di luar nikah Itu artinya kedua orang tuanya melakukan hubungan itu Sebelum mereka sah menjadi pasangan suami istri Saat mengingat itu Desti merasa jijik dengan dirinya sendiri Kenapa ia harus terlahir seperti itu Apa mungkin masalah yang menimpa rumah tangganya itu adalah karma Atas perbuatan orang tuanya Desti pikir ayahnya adalah pria baik-baik Tapi nyatanya ia salah Sementara itu Fahri terus berusaha Untuk bisa menjadi orang yang selalu ada Untuk sang istri Sayang kamu makan dulu ya Fahri hendak menyuapi istrinya Tetapi Desti menolak Ia tidak berselera lagi untuk makan Aku gak lapar mas Desti mengubah posisinya Menjadi membelakangi suaminya Dari semalam kamu belum makan Kalau kamu sakit gimana tuturnya Fahri terus berusaha untuk membujuk Agar istrinya mau makan Tapi Desti terus kekeh Tidak ingin makan Tiba-tiba saja Terdengar bel rumah berbunyi Fahri pun beranjak dari kamar Ia meletakkan piring yang berisi makanan itu Di atas nakas Setelah itu Fahri bergegas keluar dari kamar Desti memandang suaminya Yang kini hilang di balik pintu Entah kenapa Desti merasa Jika Fahri memang tulus padanya Tapi pengkhianatannya Yang membuat Desti membencinya Kamu Ada apa Tanya Fahri Setelah membuka pintu rumahnya Dan ternyata Erlan yang bertamu Entah ada urusan apa Pria itu datang Desti ada Tanya Erlan Ada Tapi dia sedang tidak ingin diganggu Jawab Fahri Rasanya ia tidak suka Jika ada pria lain Yang menanyakan istrinya Maaf Tapi ini masalah pekerjaan Tolong Tunggu disini Fahri beranjak meninggalkan Erlan Ia melangkah menuju ke kamarnya Untuk menemui istrinya Setibanya di kamar Fahri berjalan mengampiri istrinya Des Di bawah ada Erlan Dia nyariin kamu Katanya ada urusan masalah pekerjaan Desti terdiam sejenak Mas Tolong bilang sama dia Masalah pekerjaan Tanyakan langsung pada Pak Hendra Saat ini Aku tidak ingin memikirkan hal itu Ya sudah Kamu istirahat saja Jangan lupa makan ya Ujar Fahri Seraya mengusap kepala istrinya Sementara Desti Hanya mengangguk Setelah itu Fahri bergegas turun ke bawah Kata Desti Kamu disuruh menanyakan langsung pada Pak Hendra Ujar Fahri Erlan terdiam sejenak Ya sudah Kalau begitu saya permisi Setelah Erlan pergi Fahri kembali masuk ke dalam rumah Bahkan ia kembali ke kamar Untuk melihat istrinya Fahri tidak bisa Melihat Desti Seperti sekarang ini Ia kembali teringat Akan masa yang dulu Istrinya itu Tipe wanita yang ceria Itu sebabnya Jika melihat murung dan sedih Fahri tidak suka Namun Belum sempat masuk ke dalam kamar Tiba-tiba bel rumah kembali berbunyi Takut ada tamu penting Fahri pun bergegas turun ke bawah Setibanya di bawah Ia segera melangkah menuju pintu utama Saat pintu terbuka Fahri terkejut Karena tiba-tiba ada sebuah pukulan Yang mendarat sempurna di wajahnya Fahri memegangi sudut bibirnya Yang mengeluarkan cairan merah Ia terkejut Kenapa tiba-tiba ayah mertuanya datang Dan langsung membukulnya Sorot matanya yang merah Menandakan Jika ayah mertuanya itu Tengah emosi Namun Entah apa masalahnya Papa Fahri menyegah sudut bibirnya Dengan ibu jarinya Kenapa Kamu kaget Dasar laki-laki Untuk apa masih disini Hah Bentak Yuda Entah kenapa Tiba-tiba pria itu datang Dan marah-marah seperti itu Hal ini Benar-benar membuat Fahri merasa heran Dan juga bingung Maksud papa Fahri mengeringitkan Geninya Kamu sudah menghianati Dusty Lalu kamu membawa Istri mudamu Kesini Dimana rasa malu kamu Seharusnya Kalau kamu berani menikah lagi Kamu juga harus bisa Memberi tempat tinggal Untuk istri Barumi itu Bukan numpang disini Pergi kamu dari sini Bentak Yuda Dengan penuh amarah Dadanya naik turun Menahan emosi Fahri terdiam Kayaknya kalian sedang diproses Yuda memotong Ucapan Fahri Mas Fahri tidak akan Pergi dari sini Suara Dusty Mampu membuat Dua pria itu Menoleh Fahri cukup terkejut Mendengar permintaan Istrinya itu Mungkinkah Jika Dusty Akan memaafkannya Dan memberinya Kesempatan Jika memang benar Fahri tidak akan Menyianyiakannya Fahri sangat berharap Semoga pernikahannya Bisa terselamatkan Dusty Maksud kamu apa Kenapa kamu masih Mempertahankan Pria Ini Apa yang kamu harapkan Dari dia Apa Seru Yuda Entah kenapa Emosinya Tidak bisa terkontrol Papa bilang Mas Fahri Tapi papa sendiri Tidak melihat Bagaimana Masa lalunya Dulu Batin Dusty Dusty Apa yang kamu Banggakan Dari dia Dia itu Hanya penalu Dia sudah Menghianati kamu Untuk apa Dipertahankan Lagi Sahut Yuda Karena aku Sedang mengandung Anaknya Pak Aku hamil Anaknya Mas Fahri Balas Dusty Sontak Fahri dan Yuda Terkejut Mendengar hal itu Dusty Apa Apa Benar Kalau Kamu Fahri Mengantung Ucapannya Entah Kenapa Ia Merasa Tidak Yakin Papa Tidak Percaya Serga Serga Yuda Ia Tidak Yakin Jika Putrinya Itu Hamil Terserah Kalian Mau Percaya Atau Tidak Aku Bicara Apa Adanya Sahut Dusty Jadi Jelas Dusty Fahri Fahri Merasa Legah Mendengar Hal Itu Dusty Kamu Pasti Akan Menyesal Dia Sudah Menghianati Kamu Ujar Yuda Ia Tidak Setuju Jika Putrinya Itu Membatalkan Perceraianya Dengan Fahri Insya Allah Tidak Pak Dusty Mengelengkan Kepalanya Baik Jika Itu Pilihan Kamu Kalau Nanti Fahri Berbuat Yang Tidak Tidak Kamu Jangan Salahkan Papa Kalau Begitu Papa Permisi Masih Banyak Yang Harus Diselesaikan Setelah Mengatakan Hal Itu Yuda Beranjak Pergi Dari Rumah Putrinya Itu Sementara Itu Suasana Rumah Mendadak Hening Fahri Dan Dusty Berada Dalam Pikirannya Masing Masing Entah Apa Yang Ada Dalam Penak Mereka Berdua Jika Ditanya Senang Karena Dusty Mau Mempertahankan Perikahannya Fahri Memang Sangat Senang Namun Entah Kenapa Pikirannya Tidak Tenang Ia Takut Jika Itu Hanya Sandiwara Semata Bersambung Tidak 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 Sak Tidak Tidak Tidak